assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sekalian kembali berjumpa di channel Sunarwan kita akan melanjutkan transaksi di kasus Udebuana dengan menggunakan accurate online ya kemarin sudah kita bahas di video yang pertama silahkan di cek di deskripsi yang belum menyimak ya sampai di sini ya kan BKM 12-2 ini juga ada di sini di dashboard sekarang kita lanjutkan ke dokumen yang 13 ya ini dokumen 13 yang direvisi di sini ada transaksi penjualan tunai kita masuk ke menu penjualan kemudian pilih faktur penjualan kemudian kita pilih pelanggan tunai pelanggan tunai tanggalnya 13 Desember 2018 kemudian fakturnya kita isikan KN-01 barangnya adalah pavilion 5 unit ini ada sedikit perubahan harga 20-560 kemudian yang kedua del delnya ini 8 unit ya 8 unit harganya 17 400 oke totalnya 266 200 ribu rupiah kemudian ada PO nya karena cuma dilampirkan maka kita lampirkan juga di sini kemudian nota kontan ini kalau kontan bukan N30 ya ini COD sebenarnya ini teman-teman ya COD yang benar COD kemudian pengiriman dan tanggal transaksi sama oke ya oke setelah angkanya benar semuanya kita tinggal proses klik di sini lalu kita pilih proses ke pembayaran nah pembayarannya di sini satunya ke bank ya kasbank tanggalnya tanggal 13 12 2018 di sini kita klik seperti ini 266 200 ribu rupiah di keterang lain enggak ada informasi cek atau tunai kalau sudah tinggal kita simpan ini sorry ini ketika dulu kita simpan kita simpan November kita klik di sini kemudian masuk ke menu penjualan penerimaan penjualan nah setelah itu teman-teman pilih kemudian kemudian buktinya ini kita isikan BKM 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 12 strip 4 tanggalnya tanggal 14 12 12 12 20 18 oke kita ambil dari sini fakturnya F 1125 kita pastikan bener jumlahnya oke kalau sudah bayarnya pakai cek ya pakai cek kita klik di sini di sini kita pilih cek nomornya kita isikan tanggal ceknya sama oke sudah nggak ada lainnya kemudian kita refresh oke kita hitung di sini ya totalnya 28 600 ribu rupiah tinggal kita simpan dokumen yang ke-15 adalah membayar kekas negara pembayaran PPN untuk bulan November 2018 sebesar 1.500.000 kita close dulu ke menu cash bank ini walaupun di refresh juga boleh nanti dia muncul ya ke cash bank kemudian pilih pembayaran di sini memakai cek ya kita pilih pakai cash bank ya BKK 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 4 tanggalnya tanggal 15 bulan 12 2018 terus di sini PPN bulan November ya utang PPN ya utang PPN nilainya 1.500.000 rupiah oke ya kita sudah tulis bekas negara biaya kantor pos oke di sini kita tulis nomornya biar lebih lengkap ini tujuannya untuk melengkapi dokumen ya di sini ya oke kita enter tanggalnya sama ya 15 bulan 12 oke lalu sudah oke kita simpan dan lanjut ke transaksi yang ke-16 faktur penjualan kepada JPLX ya kita pilih menu penjualan di sini langsung faktur ini enggak ada keterangan walaupun ada PO nya tapi di soalnya enggak dilampirkan PO nya tanggal berapa oke di sini kita pilih JPLX tanggalnya tanggal 18 bulan 12 2018 di sini kita off kan kita ketik manual F12 strip 2 kemudian barangnya adalah pavilion 6 unit DL 4 unit pavilion 6 ya harganya naik 18.500.000 rupiah total 111.000.000 rupiah oke kita lanjut yang kedua adalah DL DL INSPIRON DL barangnya 4 unit eh salah sorry 4 unit ya 4 unit harganya 15 juta kita klik ya totalnya 60 juta rupiah oke total keseluruhan adalah berapa ini 188 juta rupiah ya 188 juta rupiah oke kemudian kita klik bagian sini PO nya 123 termennya 2.10.30 ini kita ganti dulu di sini pengirimannya sama ya kemudian kemudian syarat pembayarannya di sini ada perubahan 2.10.30 di sini kita pilih dan belum ada ya kita buat dulu di sini di perusahaan kemudian pilih syarat pembayaran jika pembayaran jika pembayaran 10 hari mendapat diskon 2 hari jatuh temponya 30 oke kita simpan sudah kita pause dulu nah ini dia sudah muncul 2.10.30 oke ya kita cek lagi teman-teman pastikan jumlahnya benar 188.100.000 rupiah ya 6 dan 4 unit kalau sudah kita simpan dokumen yang berikutnya adalah dokumen ke-17 pelunasan faktur tertanggal 10 Semper dikurangi dengan retur pembelian jadi yang kayak ini sudah dikurangi dengan returnya ya dari berapa di tanggal sebelumnya tanggal 10 kemudian ada retur hasilnya tinggal 286 kita memilih ke menu pembelian kemudian pembayaran pembelian kemudian kita pilih kepadanya margonda margonda disini kita offkan BKK 12 strip 5 tanggalnya tanggal 18 12 20 18 oke bayarnya pakai bank kita pilih disini fakturnya ini 286 ya karena sudah dipotong pajak dia dipotong retur ya 286 juta rupiah kita hitung disini totalnya seperti ini kemudian bayarnya pakai cek ya pakai cek disini kita pilih nomor ceknya tanggalnya sudah tidak ada perubahan oke kalau sudah kita pastikan angkanya benar teman-teman ya kita pilih simpan lanjut ke dokumen 18 nah dokumen 18 ini penerimaan dari panganan eleks jadi ceritanya panganan eleks ini pernah hutang ke kita atau kita punya hutang ke mereka itu sudah kita hapuskan sebenarnya 12 juta mungkin udah rugi kalau gimana yang intinya disoal ini sudah dihapuskan tau-tau dia membayar lagi cuman gak pul hanya membayar 7.200.000 kita terima ya karena dia sudah gak punya kita kita gak punya hutang udah dihapus kita gunakan menu penerimaan kas ya bisa pakai menu disini buku besar atau kita bisa gunakan ini aja nih gak usah buku besar tapi pakai kas bank kas bank penerimaan kas masuk kemudian dihapuskan tanggalnya 20 1208 kita offkan disini BKM 12 strip 5 ya oke akunnya masuk ke cadangan cadangan kerugian kerugian dihutang kurang pas 7.200.000 rupiah oke disini kita tuliskan nomor ceknya C ini kita enter atau di tab tanggalnya 20 sama ya panen panen Alex penerimaan pihutang yang telah dihapus ponori oke totalnya adalah 7.200.000 rupiah tanggal 20 Desember 2016 kalau sudah benar semua tinggal kita simpan baik dokumen yang berikutnya dokumen berapa ini dokumen ke 19 ada sahabat jaya kita beli sahabat jaya yaitu kita membeli pavilion 12 unit dan Inspiron 15 unit disini kita masuk ke menu pembelian langsung ke faktor pembelian ya nomornya ini A17 ya disini kita pilih sahabat kita offkan nomornya kita ganti A17 tanggalnya 22 Desember kemudian barangnya HPP nya 12 ya HPP nya 12 harganya 16 juta 200 kita enter atau di tab oke sampai muncul 194 100 rupiah ya kemudian yang kedua adalah Del Inspiron Del Inspiron belinya 15 unit harganya 12 juta 600 oke totalnya 189 juta dilanjut total lagernya 421 740 ribu rupiah kemudian kita tulis juga eh nomor nomor ininya PO nya nomor faktornya ini oh itu PO sorry ya ini aja nih A17 kemudian net 30 bener kemudian pingirimannya kita samakan ya tanggal 22 bulan 12 2018 oke lainnya enggak ada kemudian totalnya 421 700 rupiah kalau sudah benar kita tinggal simpan lanjut ke dokumen yang ke-20 baik dokumen yang ke-20 kita masukkan pengeluaran kasnya kita gunakan menu pembelian kemudian pembayaran pembelian kita pilih disini makmur ya fa makmur nomor buktinya kita off kan dulu kita isi yang biasa BKK 12 6 tanggalnya kita isi 23 bulan 12 2018 nah setelah itu kita pilih fakturnya F1286 ini kita klik ya oh ini makhlukah disini bank kas bank kita pilih ini jumlahnya Rp17.600.000 kemudian dia ternyata membayarnya pakai cek ini kita munculkan dulu klik di bagian sini ceknya metodenya kita pilih cek nomornya kita isi tanggalnya sama ya oke kalau sudah terisi semuanya kita cek semua tanggal sudah benar semuanya lalu kita simpan nah teman-teman sebelum berlanjut ke dokumen 21 mari kita cek dulu jurnal ringkasan yang telah kita kerjakan seperti sebelumnya kita cek di daftar laporan lagi ya daftar laporan kemudian pilih buku besar kita pilih keseluruhan jurnal kita cek dari tanggal 1 bulan 12 2018 kita cek yang bawahnya ganti yang atas biarin saja ini ini rekapannya ya ini sampai disini kita geser ke bawah silahkan kalau mau di cek pelan-pelan tanggal 4 tanggal 6 tanggal 7 9 dan seterusnya ya sampai kita cek di tanggal yang tadi terakhir ya ini sudah kita cek kemarin ini yang tadi dari 18 20 22 23 oke terakhir kita sudah disini kemudian ini dokumen ke 21 BKM 12 BKM 12 6 ini penerimaan uang tunai dari Maju LX kita pilih dulu dari menu penjualan ini penjualan kemudian kita isikan penerimaan penjualan kita pilih Maju LX maju LX oke maju LX kemudian ini kita ketik biasa BKM 12 6 tanggalnya tanggal 25 2018 kita pilih fakturnya yang F10 F11 10 ini 19.800.000 rupiah oke kita hitung munculkan pembayarannya kemudian dia juga bayarnya pakai cek ya kita isikan ceknya disini cek atau giro nomornya kita isikan PC212 tanggalnya sama ya nggak ada yang beda oke kalau sudah tinggal kita simpan nah dokumen yang ke-22 transaksi pengeluaran kas ya pakai kas kecil ini kita close dulu ini kalau mau di cek di refresh nah ini yang tadi kita masuk ke menu kas bank ya kas bank kita pilih pembayaran di sini bayarnya kepada santoso kita pilih dari kas kecil ya ini kita ketik manual V12 4 tanggalnya 26 Desember oke kemudian oke kemudian di sini ke beban lain-lain ya beban operasional lainnya kita ulang lagi lainnya ini kita pakai yang atas ini yang punya kita yang ini bawah dari ygurit kita pakai yang atas saja yang dipunya kita sendiri karena ini ada saldo awalnya ya nilainya 500 ribu rupiah kita lanjut terus bayarnya ke santoso santoso perbaikan nah nilainya adalah 500 ribu rupiah tanggal 26 kita simpan dokumen berikutnya transaksi ke 23 ya ada penjualan ke Maju LX kita close dulu di sini yang tadi barusan penjualan ke Maju LX kita gunakan menu penjualan faktor penjualan kita pilih Maju LX ya nomor fakturnya ini F 12 strip 3 tanggalnya tanggal 27 kemudian kemudian pavilionnya 15 15 unit harganya 18 juta ya kita klik lanjut barang yang kedua adalah Del Del ini 10 unit kita klik lanjut totalnya adalah 400 harga jualnya ini berapa nih 15 500 rupiah ya maaf ini tadi totalnya totalnya bener ya 467 500 rupiah oke sudah bener nah kemudian di sini kita isikan nomor PO nya ini terus syaratnya di sini 2 per 10 N30 oke ya tanggal pengirimannya sama dengan di sini karena di sini soalnya tidak dijelasin jadi di asumikan sama 467 500 rupiah oke tanggal sudah bener jumlah bener nomor sudah bener semuanya tinggal kita simpan dokumen berikutnya ini hasil yang tadi 467 ya dokumen yang berapa nih 24 FA makmur ya kita menu pembelian kemudian pilih faktur pembelian kita isikan di sini FA makmur nomor fakturnya kita ganti G 11 ya tanggalnya 29 terus di sini untuk pavilion nya 12 unit harganya 16 juta 400 oke totalnya 196 6 6 80 eh 6 800 rupiah ya maaf terus yang kedua delnya itu 11 unit kita tulis di sini harganya 12 juta 400 134 136 400 ribu rupiah ditambah PN totalnya 366 520 rupiah kita kemudian nomor PO nya kita isikan di sini nomor PO nya tidak ada ok kemudian pengirimannya pengirimannya kita tuliskan juga sama ya terus syaratnya net 30 sudah benar kita cek lagi ke sini kalau sudah benar semuanya tanggal jumlah nomor faktur tinggal kita simpan dokumen transaksi yang ke-25 ini ada pinjaman bank ya kita bayar kita gunakan menu kas bank pilih pembayaran di sini pakai kas bank BKK 12 strip 7 terus tanggalnya kita gantikan 12 2018 nah setelah itu akunnya kita pilih menjadi bang apa namanya nih bang permata bang mandiri seharusnya bang mandiri ya ini akunnya belum di ganti totalnya 16 juta kemudian pada bunga ya beban bunganya 3 juta oke ya teman-teman ini kan bang permata ya ini lupa di edit soalnya jadi bang mandiri ternyata berubah si pembayaran mungkin lupa di edit nanti kita edit dulu ya tapi nanti yang saya lampirkan di lampiran file Excel nya itu sudah sudah bang mandiri ya jadi gak perlu dirubah oke lagi ini kita rubah dulu ke bang mandiri karena waktu membuat soal mungkin lupa di edit sama si yang punya soal tapi yang saya lampirkan sudah berubah teman-teman ya oke kita simpan nah disini juga ilmu juga kalau mau merubah nomor akun tuh disini akun seterusnya disini adanya ini ya ini ya teman-teman kalau sudah mandiri jangan dirubah lagi ya ini karena belum di edit aja baik berikutnya sambil kita cek ya laporannya kita cek kita scroll kebawah setelah di refresh ya oke selanjutnya dokumen yang keberapa nih dokumen transaksinya udah selesai teman-teman kita lanjutkan ke bagian penyesuaian dokumen yang pertama ini penyesuaian ini diterima rekening koran dari bank ya sayangnya ini hanya ada note 2 saja gak dijelaskan rekening seperti apa jadi kita gak bisa compare disini ada menu cash bank sebenarnya ada menu rekonsilasi bank dan rekening koran tapi dalam soal yang ini kita gak pakai menu ini sekarang datanya hanya seperti ini ya gak lengkap yang seperti ini datanya dan soal ini tidak terkoneksi ke bank secara langsung hanya soal biasa saja kita gunakan menu kubu-kubu besar kemudian ke tanggal 31.12.2018 2.018 bm 12 strip 1 ya disini kita pilih menu debitnya cash bank berarti ininya 5.070 ya 5.320 kurangin ini kemudian beban administrasi bank administrasi bank rupiah kemudian ke pendapatan 3.080 juta bm 5.320 kubu-kubu ini kepaian yang diambang 50 ya debit kemudian pendapatan bunga 320 kredit ya totalnya menjadi 5.320.000 rupiah nah disini teman-teman dokumennya sama ya nomornya ya nomornya sama jadi ini karena sama ya kita satu disini saja kita gabung ya kemudian persediaan akhir store supply dinilai 4.850.000 nah kita lihat di laporan dulu daftar laporan kita cek saja disini kita cek di netstandard ya 31 12 2018 kita cek perlengkapannya berapa nilainya disini perlengkapan tokonya 10 juta ini ya 700.000 rupiah dikurangin 4.850.000 berarti 5.850.000 ya kita kembali kesini beban perlengkapan debitnya 5.850.000 5.850.000 kreditnya adalah perlengkapan toko oke ya tadi di cek di mana seolah lagi dari sini tadi ini dia 10.700 kurang dengan ini 4.850 kemudian beban sewa toko bulan desember ini langsung saja kita buat beban sewa toko beban sewa toko bulan desember adalah 2.500.000 ke debit kemudian pada sewa dibayar di muka 2.500.000 kredit ya terus beban asuransi bulan november 1.250 asuransi beban asuransinya 1.250 kemudian pada asuransi di muka kredit 1.250.000 taksiran kerugian pihutang 5% dari saldo pihutang per 31 desember kita cek tadi disini lagi jumlah eh neraca ya sorry neraca disini pihutangnya adalah Rp658.900 jadi kita hitung 5% dikali dengan Rp658.900 ya ini saya hitung menulis ini 5 per 100 dikali Rp658.900.000 Rp3.900.000 hasilnya Rp32.945 ya ini dikurang dengan COP ini ya COP jangan cek dengan kurang pihutang dulu ya dikurangin Rp19.000.000 kurangin ketemu Rp13.945.000 ya jadi kurangin dengan cadangan kurangin perutang kita buat jurnal disini jurnalnya beban kerugian perutang Rp13.945.000 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 pada cadangan kerugian pihutang Rp13.945.000 oke kemudian dukungan yang ketiga ya masih PM211 sama disini penyusutan equipment bulan Desember sebesar Rp1.100.000 ini soalnya kita edit dikit teman-teman lakukan proses akhir bulannya disini perusahaan proses akhir bulan kemudian pilih bulan Desember 2018 ya Desember 2018 kita simpan nanti muncul disini ini dia kita close dulu kita bisa cek di laporannya disini kita cek paling bawah ya Rp1.100.000 kembali ke sini gaji bulan Desember sebesar Rp3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari disini ada beban gaji dalam soal ini gajinya masih ditangguhkan akan dibayar bulan berikutnya maka ada pengakuan hutang gaji kepada karyawan per 31 Desember sebesar Rp3.500.000 pada hutang beban ya hutang beban kredit Rp3.500.000 Rp2.200.000 terus ppn income dan outcome sesuai dengan faktur maka ditutup pindahkan ke ppn pbl kalau ada ya disini kita cek dulu daftar laporan racanya ppn income nya 97660 kemudian ppn keluarannya adalah 104 800 kita tulis ppn keluaran 104 800 kemudian ppn masukkan jadi berapa nilainya ppn masukkan 97660 97660 97660 kemudian pada hutang ppn berarti Rp7.140.000 kredit kemudian ppb badan bulan Desember 2019 yang akan dibayarkan bulan Januari adalah tarifnya 0,5% dari peredaran brutto ini masih menggunakan pp nomor 23 tahun 2018 tapi pp itu sudah tidak berlaku tahun yang 2023 ini tapi ini karena soal lama masih dipakai teman-teman cek di daftar laporan kemudian disini kita klik laba rugi standar kita pilih saja 31 12 2018 eh 01 01 20 tahun ya disini penjualannya terlihat 1 miliar 601 300 seribu rupiah ada retur sehingga kita gunakan ini ya 1 miliar 551 300 seribu rupiah ini kita kalikan dengan setengah persen ya langsung saja 0,5 per seratus dikali 1551 300 1551 300 seribu rupiah 7 mil juta 756 500 ya ini kita buat jurnal beban pacak beban pbh 7 juta 756 nah disini soalnya eh ada private tax ya private tax nya itu nilai nya ini kita masih punya uang muka pbh jumlahnya 15 juta rupiah jadi ini kita gunakan maka jurnalnya disini menjadi beban pbh pada apa tadi pbh uang muka pbh ya nanti ngurangi uang muka oke sudah semua teman-teman ya kalau sudah kalau sudah tinggal kita simpan oke nah kita plus dulu ini silakan kalau mau di cek keseluruhan jurnalnya kita lihat di pro paling bawah tadi udah kita cek cek 29 30 31 akhir bulannya disini seperti ini nah teman-teman sekalian mari kita cek laporan racanya dulu posisi keuangan kita refresh dulu hasilnya setelah berubah hasilnya seperti ini 256 440 oke totalnya adalah total debit total aset dan lain-lainnya terus ini 1.597.389 kemudian laba ruginya kita refresh jadi seperti ini laba akhirnya 169 764 silakan di cek juga untuk apa nih laporan harus kas ya harus kas langsung ini contoh kita cek yang Desember saja ya jadi teman-teman saya cek yang lainnya kalau 2018 hanya untuk menyamakan saja bisa cek juga dalam waktu setahun oke 263 190 ya sama dengan disini 263 190 rupiah baik teman-teman sekalian demikian pembahasan P2 untuk Udebuana beberapa soal saya edit sedikit karena emang soalnya agak tidak logis ya karena ada poinjutan saya sedikit dan beberapa item di edit agak sesuai not belajar semoga manfaat jangan lupa terus support channel saya ya disini nah ini yang bagian satu jangan lupa di subscribe ya subscribe bagikan dan lain-lainnya terima kasih sudah menyimak tutorial di tempat saya semoga manfaat nanti silakan cek di link deskripsi untuk beberapa item-item yang dibutuhkan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh